Intro Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irmino Vita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation Sahabat inovasi, sejatinya masa terus berubah dan yang dulunya mungkin kita berbicara mengenai manual sekarang sudah segala sesuatunya berlangsung online Berikut juga dengan masalah pengobatan Hal-hal yang dulunya, pasien harus datang dan duduk mendengarkan, kemudian mengantri sekarang bisa dilaksanakan dengan melalui online Terkait dengan hal itu, telah hadir di studio podcast kami Ibu Dr. Herleni Evi Sesti dengan inovasinya pelayanan telemedicine Ibu Dr. Herleni merupakan esen inovatif kita yang berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatima Apa sih yang menariknya dengan pelayanan telemedicine? Langsung saja kita sapa Ibu Dr. Herleni Selamat datang Ibu di acara kami One Day One Innovation Selamat datang Mas Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Mbak Apa sih latar belakangnya sehingga Ibu tertarik mengangkat pelayanan dengan telemedicine? Sebenarnya mungkin memang dasarnya dari fungsi rumah sakit Mbak Jadi sesuai dengan Undang-Undang No. 44 tahun 2009 Jadi rumah sakit itu merupakan institusi penyelenggara pelayanan kesehatan Untuk melayani, memberikan pelayanan secara paripuna Perorangan yang meliputi rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat Dan salah satu hal yang dalam penyenggaraannya itu mempunyai akses masyarakat Untuk memperoleh pelayanan kesehatan Jadi pada saat pengembangan telemedicine kita tahu ya Kita di tahun 2000, dari mulai tahun 2020 sampai sekarang pun masih belum lepas ya Dari masa pandemi Jadi masyarakat itu terbatas sekali akses untuk mendapatkan pengobatan Apalagi pada saat tahun 2020, 2021 pada saat pandemi memang masih tinggi ya Walaupun mau mendapat pun itu juga agak sulit Karena mereka juga takut ya Takut karena kalau ke rumah sakit bukannya tambah sembuh Malah tambah sakit Malah mendapatkan wakit baru dapat COVID-19 Selain itu juga Kalaupun akhirnya tidak ketertahanan lagi ya Masalah sakit segala macam Mereka pikir nanti prosedurnya agak yang rumit Mereka harus masuk ke ruangan isolasi dulu Harus disweb dulu Dengan segala macam prokesnya ya Akhirnya mereka malah jadi Aduh susah ya Takut malah ya Belum lagi ada PPKM Keterbatasan jarak segala macam Terus pasien-pasien yang melakukan isolasi mandiri Yang bingung Setelah selesai Isolasi mau kemana di konsultasi Mau ngapain Mau dicek lagi Mau dapat obat lagi atau enggak Nah itu Tapi memang juga sebenarnya Tidak hanya latar belakangnya Dari masa pandemi Enggak Kita ke depan Suka mau Mau tidak mau Suka atau tidak suka Memang sudah arahnya ke Apa digitalisasi ya Semon digitalisasi Jadi kita juga harus berkembang ke arah sana Jadi Dengan harap saya Dengan telemedicine kemarin Pasien-pasien yang terbatas Mobilitas ya Yang tidak bisa bergerak Habis Harus kontrol Harus berobat Susah kan Dia mau ke rumah sakit Terus pasien-pasien yang Mau kontrol Tapi ternyata ada di daerah lain Harus konsultasi Pasien-pasien juga yang misalnya Tidak punya waktu Sakit nih Mungkin masih agak ringan Mau konsultasi Tapi males nih Datang ke rumah sakit Karena Pasti membutuhkan Waktu dan effort Nah itu mungkin latar belakang Untuk pengembangan pelayan telemedicine Nah sejauh mana Program ini berhasil Maksudnya Bagaimana sih SOP-nya gitu Dari rumah sakit sendiri Sehingga seorang nih Misalnya saya nih ya Saya Ada masalah kesehatan Mau menggunakan telemedicine Apa sih yang harus saya lakukan Dan bagaimana nanti tanggapan dari pihak rumah sakit Jadi kita memang sebelum memulai Mengembangkan pelayanan Otomatis harus membuat alurnya dulu mbak ya Alur dan SOP Itu harus jelas ya Sebelum kita membuat aplikasinya ya Jadi setelah semuanya selesai Memang sudah kita uji coba dengan simulasi Jadi sesuai dengan alur Masyarakat yang memang ingin konsultasi online ya mbak ya Karena telemedicine ini bukan konsultasi online ya Oleh profesi kesehatan Jadi melalui media informasi Teknologi informasi Baik itu HP Melalui chat, zoom, jokol Kita bisa dengan saran lain-lain Jadi mereka itu daftar Daftar online ya Dengan nomor yang sudah ada Yang sudah kita buat Sudah melakukan daftar online Nanti ada dari pihak RSU Yang bagian pendaptaran itu Akan meminta Mengisi Mengisi data Sama seperti kita daftar biasa Jadi hanya mereka mengisi data Nanti ada mirim tetap KTP Atau kartu identitas yang lain Dengan keluhannya mau kemana Nanti kita dari pihak kita Kita lakukan penjadwalan Setelah mereka melakukan pembayaran Otomatis kalau sekarang terbalik ya Kalau yang kita yang secara Offline datang Bayarnya belakang Kalau sekarang Kalau online memang bayarnya dulu Setelah itu Mereka dijadwalkan Untuk melakukan video call Nanti dari pihak RSUD Yang menghubungi pasien Kita jadwal jam 10 Oke nanti Mereka sudah disuruh bersiap 30 jam Atau sebelumnya ya 30 menit sebelumnya Tapi kita hubungi Oh jadi Setelah didaftarkan gitu ya Diterima Pendaftarannya Nanti pihak RSUD nya ya Iya kita menghubungi Nah itu kan Kalau Kalau kita dengan prosedur biasa Biasanya kan Ketika kita datang Dengan keluhan Kita ke dokter umum dulu gitu kan Dilayani Atau langsung di refer ke dokter yang bersakutan Kalau di rumah sakit RSUD Siti Pariman kan rumah sakit Kelas D Jadi itu rananya sebenarnya Untuk pasien-pasien yang sudah Mendapatkan rujudkan Tidak untuk dokter umum Biasanya Jadi memang dia sudah ada keluhan spesifik Spesifik Jadi dia maunya kemana nanti Ke penyakit dalam Ke bedah Atau kemana Sudah di refer seperti itu Iya Nah ketika Apa namanya Mendaftar ini kan Tentunya Mendapatkan nomor Angkri gitu ya Terus menunggu Dihubungi gitu Nah ketika Dihubungi itu Apa sih Melalui video call Tentunya kan Harus dilihat nih Keluhannya apa Gitu kan Ada luka Misalnya Dilihat bentuk lukanya Berimana Atau apa Jadi sama Sama Bedanya cuman melalui Medianya Kalau kita Konsolors yang offline Otomatis kita menghadap Dokter langsung Tapi kalau yang Telemedicin otomatis Kita pakai media Sama Kita pidokolan Mau ditunjuk Gimana lukanya Gimana rasanya Juga tetap sama Prosedurnya tetap sama SOP nya tetap sama Tapi kan Tentunya gini Ada Pemeriksaan fisik Bagaimana Bagaimana itu Kita Misalnya dia Mau lihat Tekan darahnya Atau Bagaimana dokter itu Bisa Apa namanya Membiasa Makanya saya bilang Kemarin ya Jadi Yang sekarang Dikembangkan Itu baru terbatas Pasien-pasien Memang sudah pernah berobat Jadi kita sudah Memang cedah Satatan Tapi tidak Menutup kemungkinan Sebenarnya Pengembangan Diharapkan Dari kemarin DARS DICIT Paham 5 Biar lebih Komprehensif Dari integrasi Kedepannya saya berharap Untuk jangka menangan Dan jangka panjang Itu bisa terintegrasi Juga dengan Pelayanan yang lain Seperti pelayanan radiologi Dan pelayanan labor Dengan Mereka yang datang ke rumah Memang pelayanan home care Jadi mereka Sudah dicek dulu Jadi sudah dicek dulu Tinggal konsulnya Yang melalui Kedepannya seperti itu Jadi tidak terbatas Hanya untuk Pasien-pasien yang kontrol Pasien-pasien sudah Pernah berobat Tapi juga untuk Pasien-pasien baru Jadi sebenarnya Harapan dari Telemedicine sendiri Yang datang ke rumah sakit Itu benar-benar Memang membutuhkan Perawatan Dan pemeriksaan Membutuhkan pemeriksaan Yang lebih Baik ya Jadi Kondisi rumah sakit Tidak Hasilnya Tidak Rame Tidak Ribet ya Mencegah Kerumunan Lebih nyaman Antrian juga Lebih cepat Segala Seperti itu Sebenarnya Jadi yang datang Benar-benar Memang Membutuhkan Konsultasi Lebih lanjut Dalam hal Apa namanya Pendaftaran Tadi ibu bilangkan Dia Apa namanya Harus membayar Apakah tidak Tidak bisa Pasien-pasien Dengan asuransi Misalnya BPJS Atau KIS Menikmati Atau Ikut Dalam Serta Pelayanan ini Ya Kalau di RDCT Patima Kemaren Kita memang Untuk pasien Bayar memang Pakai fitur akun Memang sudah ada Di sana Untuk asuransi Juga bisa Kerjasama Otomatis Kalau itu Invoice Kerjasama Kalau asuransi Hanya saja Kalau untuk BPJS Sampai saat ini Memang belum bisa Diklaim Itu memang sudah jadi Istilahnya Sudah jadi bahasan Ya Di tingkat Nasional Di kementerian Karena Kementerian Kesehatan Juga telah Mengembangkan LM Medisin Untuk seluruh Fasilitas Kesehatan Karena untuk Mengatasi Kekurang SDM Di daerah Iya kan Mereka sudah Mulai Untuk itu Agar BPJS Juga bisa meng-cover Kalau BPJS Bisa meng-cover Otomatis Lebih praktis Tapi untuk saat ini Memang masih belum Harapan saya Kedepan Ketika melaksanakan Kendala Apa sih yang Dirasakan Atau Menjadi Halangan Dalam hal menerapkan Dan bagaimana Cara tim Dan ibu Mengatasi Kendala Kalau namanya Pelayanan baru Otomatis Yang perlu kita Teknologinya Yang jelas Internetnya Jaringannya harus Jaringannya Jaringannya harus Terus kuat Kalau tidak Kuat Bisa Tidak Sampai Putus Putus Terus juga Dari masyarakat Sendiri Tidak Semuanya Pengguna Mungkin Bisa mengakses Melalui Karena memang Kebatasan jaringan Kalau memang Bisa Mungkin Seperti di luar Ada yang gratis Di mana-mana Internet gratis Ini kan Lebih mudah Terus Terus Memang Untuk Pasien-pasien Mungkin Masih Banyak Yang Mungkin Masih Belum Familiar Dengan Jaringan Dengan aplikasi Seperti ini Ini merupakan Aplikasi yang Bisa Diakses Sebenarnya Kedepan Bisa Untuk aplikasi Kita pengen Aplikasi Tapi Di tahap awal Memang tidak pakai Aplikasi Hanya media Sederhana Semuanya Pasti Lebih mudah Lebih praktis Tapi Kedepan Lebih mudah Nanti Memang pakai Aplikasi Nah ini Melayani Ini termasuk Pelayanan Gawat Darurat Tidak sibuk Maksudnya Ada kecerakaan Atau apa Kita langsung hubungi Kalau untuk pelayanan Gawat Darurat Mungkin tidak Memang yang Terstruktur Dan Untuk Gawat Darurat Tetap diharapkan Namanya Gawat Darurat Harus tetap Datang ke rumah sakit Berarti Ini betul-betul Seperti kita Praktek Klinik Yang ada jamnya Jam 10 Sampai jam 12 Memang sudah Diatur Dan di jadwal Jadi on schedule Sekali Ketika Apa namanya Melaksanakan Oh kita jam sekian Ini Akan dihubungi Bisa gak sih Saya sebagai User itu Memilih dokternya Atau bagaimana Atau memang ditentukan Dari rumah sakit Sesuai jadwal Mbak Makanya kita tetap Jadi setelah alunan Buat Itu ada jadwal dokter Mau pilih dokter yang mana Silahkan Tapi sesuai dengan jadwal Makanya Boleh pasien memilih Misalnya hari ini Ada dokter penyakit dalam Ini Jadi semua bisa memilih dokternya Setelah pemeriksaan Tentunya kan nanti Kita dapat resep Nah itu bagaimana Oke kita telpon Kemudian dia tulis resep Bisa difoto Tapi apakah resep tersebut Bisa kita bawa Ke apotik Atau apa Dengan online Nah Jadi memang Sampai ini Kita bisa Kan yang kondisi Yang tidak memungkinkan Mungkin pasien ya Jadi Kalau pasien memang Mau beli sendiri Silahkan Kita mungkin bisa kirim Resep PDF kan Tapi kalau dia mau Ambil obat Silahkan keluarga Mungkin datangnya Bayar dulu Tapi ya Bisa ke rumah sakit Seperti itu Dan apa Resepnya itu berlaku ya Bu Maksudnya dalam hal Ada Apakah ada Apotik yang Tertentu Yang Yang apa Bisa menerima resep PDF Atau bagaimana Kalau untuk sekarang Memang belum Belum ada aturan yang legal Mbak ya Tapi biasanya bisa ya Kalau ada resep Seperti itu Apalagi kita PDF kan ya Sepertinya Hanya untuk Obat-obatan tertentu Yang golongan Misalnya Yang tidak Dilarang Dilarang mungkin agak susah Agak susah betul-betul Jadi kalau yang lain Mungkin bisa Asal ada resep Bisa ya Aturannya memang masih Masih belum Diatur dengan jelasin Nah dalam hal Apa namanya Pendaftaran Kemudian Pelaksanaan Sampai ke Ke apa Resep gitu Itu diperlukan Berapa lama sih Waktu untuk Satu orang Atau memang Ada dibatasi Satu orang tuh Sekitar 20 menit Kalau untuk konsultasi Memang dibatasi 15 sampai Berapa 15 sampai 20 menit Kalau gak salah kemarin ya Seperti itu Dibatasi Jadi ya Walaupun kita konsultasi Ngobrol ya Tetap ada waktunya Tetap sesuai dengan prosedur Dan juga dokternya Terjadwal gitu ya Terjadwal iya Apakah dokternya Misalnya hari ini Jadwalnya Virtual Itu juga nanti Bisa melayani Melalui Apa namanya Offline Artinya Satu dokter ini Tidak harus Menjalani dua Bisa Karena ruangannya sama ya Jadi kalau memang Jadwalnya sini gak ada Dia melayani offline dulu Kalau misalnya Jam 10 dia ada Dia online Makanya itu dijadwalkan On schedule sekali ya Ya karena Kalau tidak on schedule Otomatis jadwal yang Ini agak tabrakan ya Betul-betul Nah dalam hal Hotline Dan Apa Telepon itu Apakah Teleponnya itu Di Apa ya Di 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 umumkan Atau di share Di media masa Di media Apa sosial Misalnya di IG Atau di Facebook Atau di Ma Atau memang Rumah sakit punya cara sendiri Untuk apa Mensebar Mensebarluaskan si Hotline Layanan Untuk si Telemedicine Kalau hotline Sama ya Hotline rumah sakit Disitulah daftarnya sama Disitu ya Nanti yang Itu kan diteruskan Kalau nomor Pendaftarnya sama Jadi kemudian Diteruskan kepada Telemedicine Iya Ada Staf khusus bu Ada Jadi kita sama Sama Di pelayanan offline Sama Jadi tetap ada yang Perawatnya nerimanya dulu Nanti ada dokternya Ada yang Bagian rekam medicnya Sama Jadi ada tim di dalam Jadi memang Sebenarnya terpisah Dari yang pelayanan Yang offline Dia punya sendiri Punya jadi satu Tim ini Yang di Dalam Kita buat Groupnya Lebih mudah Lebih praktis Karena gini Kadang-kadang Kalau dokter Kalau dia pakai nomor Ini mungkin agak Agak keberatan Jadi tetap Kita teruskan Ada nomor Seminya Punya rumah sakit Nanti diteruskan Pakai Memang Di Siti Patima Memang punya Beberapa SIM RS sendiri Jadi langsung Diteruskan Jadi tidak menjadi Masalah ketika Beberapa dokter Dalam waktu yang Bersamaan Menghubungi pasien Iya Karena kan Mungkin beda-beda Beda Gantung jadwal mereka Dalam hal Apa namanya Pengaturan jadwal Dan juga Cara Menghubungi Pasien Ada gak sih Kendala dari Maksudnya Keluhan dari pasien Susah sekali Masuk atau Susah sekali Dihubungi Itu bagaimana Sebelum misalnya Kita hubungi Dia itu sudah harus Disiapkan Jadi memang Sama kayak kita Mau Zoom kita sudah Siap-siap dulu Biar lebih mudah Supaya Supaya Dari Permasalahan Mungkin dari Jaringan Atau Pas saat Kita hubungi Dia yang kemana Jadi Seperti kita Janjian Janjian Pokoknya 30 menit Sebelum jadwal Dia itu sudah Stand by Supaya Ketika ditelepon Ada Baik Pernah Sengasihmu Kadang-kadang Seperti Tadi kan Kendala-kendalanya Selalu ada Begitu dihubungi Teleponnya Setelah Ngomong Gitu lama Mati jaringan Atau mati lampu Atau apa Itu bagaimana Cara Apa namanya Kadang-kadang Bukan mati lampu Dari pihak Kira dari pihak User Nah itu bagaimana Apa dihubungi kembali Mungkin nanti Nanti di jadwal ulang Tentunya Banyak sekali Kendara-kendalanya Kalau di awal Memang Aplikasi-aplikasi Baru Inovasi baru Memang Perlu Dibiasakan Supaya Orang-orang pada tahu Dan masyarakat Tapi Kalau memang Kedepannya Itu Sangat bagus Untuk membantu Pasien-pasien Apalagi Dibilang tadi Pasien tidak semuanya Keterbatasan Harus datang Harus datang Harus kontrol Kan kalau yang Gak bisa jalan Segala macam Kita harus Kita yang keluarganya Gak susah Harus pakai kusi roda Atau kadang-kadang Harus sampai Telepon ambulan Biar mereka bisa Benar-benar Agak sulit Ya mbak Jadi akhirnya Telemedicine Merupakan pilihan Harapan ke depannya Terhadap inovasi ini Dan pengembangannya Sebenarnya Harap ke depan Gini ya Jadi masyarakat itu Bisa Mendapatkan Lebih mudah Akses Kesehatannya Jadi saya harap Tidak hanya konsultasi Langsung dengan pasien Sebenarnya ini Tapi memang juga Antar fasilitas Kesehatan Ya Apalagi yang di daerah Jadi lebih mudah Jadi mereka mungkin Cukup mungkin Ketumah sakit yang di daerah Dari sana Dari sana Telemedicine Melalui Kedokter yang disini Jadi kerjasama antara ini Melalui pelayanan Telemedicine Jadi semua Semua Paskes Bisa menggunakan Bisa dijangkau Bisa dijangkau Sampai ke daerah Tapi kalau sekarang Memang masih terbatas Per pasien Konsultasi Pasien mbak ya Tapi memang Itu tadi saya bilang Sebenarnya ini Sudah dimulai Diterapkan tahun ini Oleh Kementerian Kesehatan Undang peraturan Permenkes Sudah ada Di nomor 20 tahun 2019 Tapi memang Baru tahun ini ya Yang mulai Benar-benar Gencar Karena itu tadi PC mereka Transformasi bidang Kesehatan Salah satunya itu Digitalisasi Masuk Telemedicine ini Tapi memang Agak susah ya Tidak mudah Mempersiapkan Mempersiapkan aplikasi ini Perlu komitmen bersama Jadi mudah-mudahan Kedepannya Saya harapkan saya Semuanya bisa Bisa jalan Pesan-pesan Kepada inovator Dan juga mungkin Kepada masyarakat Terkait kesehatan Silahkan Pesan saya Untuk inovator Jangan lelah Untuk mencari Inovasi Inovasi baru Yang bisa Mempermudah Karena saya Bergerak di bidang Kesehatan Otomatis Bisa mempermudah Masyarakat Pasien itu Untuk mendapatkan Pelayanan kesehatan Itu adalah Komitmen dari kita Sebagai Tenaga kesehatan Terakhir ini Bu Ucapan terima kasih Kepada Pihak-pihak Yang telah Membantu Ibu Dalam Pengembangan Inovasi ini Silahkan Pertama-tama Mungkin Saya ucapkan Kepada Gubernur Provinsi Semasaatan Bapak Ajar Manderu Juga Direktur RSUD Siti Fatima Dr. Samuddin SPOG Juga Kemarin Pembimbing saya Langsung Wakil Direktur Penanmeni Dan Pengembangan Keperawatan Dr. Aset Zainuddin SPPK Walaupun Saat ini Saya mungkin Tidak lagi Bergabung Di RSUD Siti Fatima Saya harapkan Penurut saya Dr. Deddy Itu bisa Terus bisa Mengembangkan Pelayanan Telemedicin ini Sehingga bisa Memberikan pelayanan Memutus Dengan Pisi misi Dari Rumah Sakit RSUD Siti Fatima Itu aja Mbak Mungkin Baik Terima kasih Atas kehadiran Ibu dokter Herleni F.S.D Dengan Inovasinya Pelayanan Telemedicin Harapan Kedepannya Mudah-mudahan Pelayanan Ini Lebih Berkembang Lagi Sehingga Pelayanan Kesehatan Dapat Menjangkau Sampai Ke daerah Yang terpencil Karena Walaupun Daerah Terpencil Tetapi Hak Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tetap Ada Pada Setiap Orang Jangan Lupa Untuk Informasi Lebih Lanjut Anda Dapat memberikan Komentar Like And Subscribe Di Youtube Podcast kami One Day Setiap Masalah Peluang Inovasi Setiap Solusi Harus Sinergi Dan Setiap Inovasi Harus Konkret Hasilnya Saksikan Kami Setiap Hari Di Youtube Podcast kami Dan Sampai Jumpa Salam Inovasi